ya halo selamat pagi selamat siang selamat sore anjay balik lagi ke channel gue Mr.November ya gue hari ini mau sedikit sedih gitu ya mau cerita sesuatu hal yang cukup sedih jadi ini motor gue sebenernya udah laku udah dibayarin sama seseorang ya nanti orangnya bakal gue tau deh ada siapa Nah jadi aku akan bikin beberapa part video gue ini mulai dari yang pertama nih nanti gue pertama mau service ke Yamaha di daerah Reni Jaya Pamulang jadi gue bakal cek nih motor ada trouble enggak ada masalah enggak nah jadi gue udah indent beberapa part standar kayak hand apa ini hand rem ini nanti gue ganti yang standar warna hitam terus gue ganti dek bawah gue dek bawah gue itu pernah ditabrak ibu-ibu bolong dikit gitu nah jadi bakal gue rapihin habis-habisan deh ini motor ya tapi lucunya si calon bayarnya ini mintanya tuh kondisi motor gua enggak kayak gini yang pertama nanti dia minta di service dulu nih motor di service habis habis itu dirapihin terus ini spionnya nanti dicopot ini handguard dicopot juga diganti bar-end jadi ini nanti bakal jadi motor ini lagi motor ngabersa istilahnya style ngabers gitu tapi tidak ditrondolin deh cuma kayak diganti bar-end doang nanti juga nih kan ada bolongnya nih bakal dikasih kayak ini lagi bakal dikasih kayak baut gitu baut warna hitam di kayak aerox gua zaman dulu nah terus juga kenal potnya gue udah pesen dua kenal pot yang pertama buat aerox yang satu lagi kenal potnya buat pengganti aerox ini Cie pasti kalian penasaran kan calon motor mister November tuh apa ya hahaha doain aja ya semoga sesuai dengan keinginan kalian gitu nah jadi gue bakal pakai kenal pot dari Vilan gue request kenal pot Vilan yang sama kayak aerox gua yang eh kayak sama kayak R25 gua yang lama jadi bentuknya dia long pipe gitu gede terus suaranya enggak berisik jadi masih enak buat di kuping lah gitu jadi gue udah pesen dua yang satu buat aerox ini yang satu lagi buat motor baru gua nah tapi ini masih banyak PR nih motor jadi makanya gua ke bengkelnya nanti di bengkel bakal gua bikin video lagi deh gimana keseruannya di bengkel nanti enjoy videonya oke sudah sampai di AMA71 motor bengkel resmi di pamulang jadi pas sudah sampai motor gua langsung di di buka-buka bagian bodinya terus CVT nya juga di servis jadi gua ambil paket servis mesin sama CVT terus dibongkar Alhamdulillah enggak ada apa-apa sih di bagian motor gua tapi bermasalahnya itu di shock depannya aja terus juga beberapa part ada yang gua ganti kayak seal oli depan ini nih shock takernya gua ganti terus ganti oli juga yang baru nah habis itu motor gua udah selesai deh nih kurang lebih hasilnya kayak gini nih enak banget bro tarikannya jadinya enteng banget dan ini langsung di mapping di ecu nya terus ini hand grip gua udah diganti terus sama ini deck bawah yang jebol tadi udah dipasang baru habis itu langsung di otak-atik ecu nya disambungin ke laptop dan hasilnya Alhamdulillah ya motor gua sehat sentosa jadi semuanya normal tuh seperti kalian bisa lihat langsung sendiri kan normal semua Alhamdulillah nah disini kepala mekaniknya langsung turun gitu bantu buat ngerjain motor gua nah endingnya motor gua langsung dipake mekaniknya buat di test ride thank you Yamaha 71 motor ya oke servisnya udah selesai makan waktu kurang lebih tadi empat jam ya Mas ya service kurang lebih lebih empat jam ya kalau lengkap 2 jam ya jadi gue jadi nggak enak nih sampai bengkelnya tutup kayak gini hahaha jadi nanti gue nextnya bakal kesini terus sama mas-mas ini iya thank you banget ya Mas ya nanti gua mampir lagi sini nih Mas mekaniknya Makasih ya thank you Mas hahaha tadi gue udah sempet pakai ini motor gokil enak banget jadi soknya tuh depannya udah kayak ribbon-ribbon gitu mantul-mantul jadi enak banget ini motor udah hampir nggak ada PRL lagi tinggal sok belakang aja nanti sepertinya tadi gua bilang ini bakal dicopot nih spion pakein bar-end lagi terus untuk deck bawah tadi udah dipasang juga jadi ini motor udah proper banget deh tinggal ganti knalpot sama shock belakang nanti kayaknya bakal beli shock belakang aja deh gua bilang ke bayernya buat beli shock belakang aja beli shock belakang apa ya merk apa yang bagus ya KTC palingnya ya jadi sekarang gua schedule nya mau steam nih motor karena besok gua mau mobilan dulu nggak pakai motor jadi ini biar ditinggalin udah keadaan bersih nggak tahu kenapa ya gua kalau sandanya keluar gitu nggak pakai motor terus motornya dihinepin dalam keadaan kotor kayaknya kayak gimana gitu kayak berasa aneh gitu kalau kalian juga kayak gitu juga ngasih kayak apa ya anjir pas motor gua mau gua pakai kotor tuh jadi gua harus selalu bersih motor gua pada saat gua mau pakai lagi nah ini gua nyuci nanti di daerah Theater BSD nih ini macet banget daerah sini dah ini daerahnya ini nih daerahnya si Ratu Tangsel nih Bila Ratu Tangsel anjay jadi gue dapat rekomendasi bengkel Yamaha 71 tadi juga dari Bila juga katanya bagus servisnya jadi gua percaya deh Hai nah enak banget lari juga enak banget tuh Hai hehehe tadi habis di otak-atik dikit dalamnya ada beberapa part yang mengganggu performa entah dibersihin atau diapain jadi enak banget nih motornya parah Wah ini mah jadi berat nih gua ngelepasin nih hahaha sedih juga nih bagaimana udah dibayar duit udah masuk ke gua macet banget cuy dari sini cuy asli Hai tinggal bareng doang nih ganteng nih ntar sih pembelinya udah tinggal jadi ngabers doang hahaha terus by the way shock gua udah dibenerin jadi kayak lebih tinggi jadi kayak Aerox baru keluar dari dealer pantulannya asli dah enak banget selama ini Aerox gua ngoblak gitu kan depannya karena gua jarang lewat jalur jelek kan nah ini enak banget parah hai 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 welcome to Pam Sanjay gua kangen Bogor dah jadinya enak jadi pamulang ini lengkap banget lihat tuh makanan tuh banyak banget sampai seabrek-abrek gitu tapi ada satu hal tuh yang nggak bisa bikin gua ngelupain Bogor ya apa ya enak gitu loh udaranya kemana-mana tempat wisatanya deket terus juga wisatanya low budget tuh ya kalau disana hahaha kayak mau ke apa namanya mau ke tempat taman bermain outdoor anak murah ke puncak juga deket nggak jauh kalau daerah sini wisata anaknya kurang sih paling di ini di BSD tapi ya begitu kurang ini rame bener wah hai 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 removed jadi pake banget ganti rem Standard Terus di god ganti apa namanya tadi Kampas remnya Kampas rem depan Jadi udah siap Stop and go deh Intinya